Waspada pohon tumbang terjadi saat musim hujan ini. Meski tidak ada angin kencang, pohon tumbang menimpa mobil berisi 6 wisatawan asal Kebumen di Bantul, Yogyakarta. Pohon tumbang tanpa dipicu angin kencang juga terjadi di Cibubur, Jakarta Timur pada Senin siang. Mobil ini ringsek tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Perang Tritis, Sewon, Bantul, Senin siang. Meski tidak hujan dan angin kencang, sebatang pohon termbesi berdiameter 50 cm tiba-tiba roboh dan menimpa mobil. Saat kejadian mobil ditumpangi 6 orang wisatawan asal Kebumen. Sejumlah petugas dan warga sekitar segera mengevakuasi penumpang dari dalam mobil. Keenam orang penumpang selamat namun dua anak di dalam mobil mengalami luka ringan. Batang pohon yang cukup panjang juga menutup jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan dari dua arah. Petugas harus mengerahkan kering gaji mesin untuk mengevakuasi pohon tumbang. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Senin siang. Peruntung, pohon tidak menimpa kendaraan di tengah lalu lintas yang padat. Pohon mangga setinggi 5 meter tumbang menutup hampir dua ruas jalan hingga membuat lalu lintas macet total. Warga dan petugas PPSU segera menyingkirkan pohon berdiameter 50 cm ini secara manual agar lalu lintas kembali lancar. Belum diketahui pejabat pohon tumbang karena saat kejadian hanya terjadi hujan rintik tanpa angin kencang. Terus tiba-tiba pohon jatuh gitu aja, nggak ada apa-apa sih. Dari kemarin-kemarin juga kokoh-kokoh aja, cuma tiba-tiba jatuh gitu aja. Terus tutupin jalan, jadi akhirnya macet total. Di musim hujan, warga diimbau waspada pohon tumbang. Pemerintah daerah juga diharapkan mendata pohon-pohon yang beresiko tumbang agar segera diambil tindakan. Dari Jakarta dan dari Bantul, Yogyakarta, tim Liputan Kontributor INews melaporkan.